selanjutnya kita akan siapkan stok motor untuk kita pasangkan pada MS chassis ini jangan lupa untuk street mini 4WD kita tidak perlu menggunakan mesin dengan kecepatan yang sangat tinggi karena kan kita yang akan mengejar laju dari mobil kita sehingga yang umum digunakan adalah FA motor atau stok motor yang bisa kita dapatkan dari masing-masing kit dan juga penggunaan gear dengan rasio yang paling rendah seperti biru dan orange ini atau gear ratio 4 banding 1 nah berikut ini akan saya contohkan untuk pemasangan gear covernya walaupun agak sedikit sulit tapi bisa kita lakukan buka tutup seperti biasanya dan tidak mengganggu fungsi dari gearnya sendiri sehingga pemasangan center roller attachment ini tidak mengganggu fungsi keseluruhan dari MS chassis ini kita akan coba lakukan tes untuk kita nyalakan menggunakan FA motor dan juga gear ratio yang sudah terpasang jangan lupa untuk memberikan grease pada gearnya agar mempermudah kinerja dari kedua kombinasi gearnya oke sekarang saatnya kita pasangkan bodinya nah disini saya tidak menggunakan bodi plastik bawaan dari MS chassis akan tetapi saya menggunakan polikarbonat bodi seperti ini yang sudah saya cat menggunakan teknik hydro painting jika kalian ingin tahu bagaimana cara mengecat bodi polikarbonat dengan teknik hydro painting kalian bisa cek videonya di playlist saya dan ini hasilnya setelah proses pemotongan selesai nah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memosisikan agar pemasangan bodi polikarbonat ini pas kita pasangkan pada kedua baut yang menonjol tersebut caranya sederhana berikut tipsnya yaitu kita menggunakan marker bisa warna apa saja yang kita gunakan kita bubuhkan pada ujung dari baut lalu selagi masih basah kita tempelkan bodi polikarbonatnya pada posisinya dan kita tekan pada kedua ujung baut tersebut nah marker tadi yang masih basah akan menempel pada sisi balik dari polikarbonat sehingga itu memberi tanda bagi kita untuk melubangi bodi polikarbonat tersebut nah jika dirasa kurang jelas kita bisa ulangi prosesnya atau jika dirasa pemasangannya terlalu mepet ke pinggir sehingga bodi polikarbonatnya rawan tersobek kita bisa ulangi prosesnya kita sesuaikan lagi posisinya yang pas barulah kita lakukan proses pelubangan nah setelah dirasa pas kita akan ambil lagi bodinya kita lihat posisi barunya sudah cukup sedikit ke tengah barulah kita bisa lubangi dengan menggunakan handy drill seperti ini agar berhati-hati dalam proses melubangi kita lakukan dari bagian dalam atau bagian luar sama saja jangan lupa setelah proses melubangi selesai kita harus membuat lubangnya sedikit lebih besar yaitu dengan cara kita gerak-gerakan mata bor kita agar lubang yang kita bor sedikit lebih lenggar dan juga perlu diperhatikan untuk menggunakan gunting atau tang potong untuk mengikis bagian polikarbonat yang menonjol seperti ini nah kira-kira seperti ini setelah kita rapihkan lubang dari bodi polikarbonatnya agar proses buka pasangnya mudah selanjutnya kita akan papras bagian depan ini agar jatuhnya bodi polikarbonat ini tidak terhalang dari sisi samping dari casis MS tersebut kita akan pendekkan dan seperti ini hasilnya sekarang jatuhnya lebih pas dan kita akan memasangkan rubber tube ini pada bagian baut yang menonjol untuk mengunci bodi polikarbonat ini pada tempatnya agar tidak mudah terlepas oke selanjutnya proses berikutnya adalah memasangkan ban yang sesuai untuk digunakan dalam street mini 4 wheel drive nah jelas untuk menggunakan ban karet seperti ini baik hard ataupun yang stock tidak cukup dikarenakan ban tersebut kurang baik dalam meredam getaran dari jalanan yang tidak rata oleh karena itu kita akan menggunakan high grade low rebound sponge tire review dan drop testnya sudah ada di playlist saya kalian bisa cek sekarang kita akan pasangkan pada ban ultra large diameter wheels seperti ini nah proses pemasangan high grade low rebound ini akan saya pasangkan pada sisi luar dari ban hard berwarna putih ini yang sudah dibubut prosesnya juga tidak rumit tidak perlu pengeleman dan sebagainya dikarenakan mobil street mini 4 wheel drive berlari relatif cukup lambat dengan menggunakan mesin fa dan gear paling rendah maka untuk pemasangan low rebound tersebut tidak perlu menggunakan lem dengan daya rekat yang sangat tinggi cukup menggunakan double sided tape saja jadi kenapa saya pasangkan pada sisi luar dari ban hard berwarna putih ini tujuannya adalah agar diameter keseluruhan dari ban tersebut menjadi semakin lebar dengan tidak melewati regulasi yang diperbolehkan yaitu 3,5 cm atau 35 mm dan dengan diameter ban yang lebih besar otomatis ground clearance juga akan lebih tinggi itu akan memudahkan mobil untuk bermanuver di saat melewati jalanan yang tidak rata sehingga bagian dasar dari chasis tidak perlu bergesekan dengan lantai nah seperti ini hasil akhirnya jika dibandingkan dengan chasis HR yang sudah saya bangun sebelumnya untuk street mini 4 wheel drive juga proses berikutnya tinggal satu proses lagi yaitu menutup bagian bawah dari chasis tersebut dan juga bagian gear yang terbuka seperti ini agar tidak mudah dimasuki oleh debu dan kotoran dan untuk itu kalian bisa lihat pada video saya berikutnya nah jangan lupa subscribe dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax